Pemeriksa Polda, Jawa Tengah kembali melakukan penyekatan di 83 titik di ruas Jalan Tol Transjawa dan Jalan Nasional Perbatasan. Petugas tidak akan melakukan penindakan, namun bagi pelintas yang tidak memiliki sertifikat vaksin dan surat swab, akan diarahkan melakukan suntik vaksin dan swab tes di pos pemeriksaan. Meski sejumlah wilayah telah dinyatakan turun status dari PPKM level 4 menjadi PPKM level 3, Polda, Jawa Tengah kembali melakukan penyekatan di lokasi perbatasan. Direkturat Lalu Lintas Polda, Jawa Tengah akan melakukan 83 titik penyekatan, yaitu 12 titik di jalur tol dan res area tol Transjawa, serta 71 titik di jalur nasional atau perbatasan antar kabupaten kota. Namun penyekatan hanya akan dilakukan pada jam-jam akhir pekan atau hari libur. Pada kondisi tersebut, banyak kendaraan masuk Jawa Tengah untuk rekreasi. Berbeda dengan penyekatan sebelumnya, petugas tidak akan melakukan penindakan. Bagi pengemudi atau penumpang yang tidak memiliki sertifikat vaksinasi dan surat keterangan swab, akan diminta melakukan vaksinasi di pos pemeriksaan. Tetapi sasarannya bukan melakukan penindakan, tetapi karena melakukan edukasi terhadap seluruh pengguna kendaraan, kita akan memeriksa apakah kendaraan-kendaraan tersebut yang mengemudikan mempunyai handphone, kita akan cek. Sudahkah dia mendownload lindungi peduli, peduli lindungi, kalau belum kita akan pandu. Penyekatan ini dilakukan untuk menjaga angka kasus COVID-19 di wilayah Jawa Tengah yang kini sudah melandai. Melalui pemeriksaan juga akan diketahui, masyarakat yang belum menerima suntikan vaksin COVID-19. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, INews, melaporkan. Jawa Tengah, 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 Jawa Tengah